Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau buat bolu pandan panggang pakai oven tangkring karena banyak banget yang request ayo kita buat untuk rasanya udah pasti enak banget pandannya berasa ada rasa gurih dan creamy serta lembut dan gak seret sama sekali ini beneran super ompuk enak banget teman-teman harus cobain di rumah penasaran gimana cara aku buat yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama pecahkan 5 butir telur disini aku pakai telur suhu ruang kemudian tambahkan gula pasir 200 gram untuk telur yang aku gunakan ukuran sedangnya teman-teman kemudian SP 1 sendok teh dan vanilla 1.4 sendok teh nah ini kita mixer sebentar dulu menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak sekitar 8-10 menit setelah kurang lebih 10 menit nah ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak untuk konsistensi adonannya seperti ini jadi enggak terlalu kaku banget kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram kurang lebih 20 sendok makan untuk tepungnya diayak dulu kalau udah tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram dan ini juga diayak dan lanjut dimixer kembali diaduk-aduk dulu agar tidak bertebaran untuk memixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya asal tercampur rata oke cukup untuk mixernya boleh disisikan lanjut aduk pakai spatula hingga ke dasar wadah ya pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap nah hasilnya seperti ini kemudian kita siapin coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh larutkan dengan sekitar 2 sendok teh air hangat kalau misal mau pakai pasta coklat boleh teman-teman dan kita pisahkan sedikit adonan kira-kira 1 sendok makan ini untuk motif ya kalau misal teman-teman enggak mau pakai motif juga enggak apa-apa bisa di skip nah seperti ini cukup sedikit aja jangan terlalu banyak diaduk rata lalu sisihkan kemudian untuk adonan yang banyak kita tambahkan susu kental manis sebanyak satu bungkus lalu santan instan satu bungkus kemasan 65 mili kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 180 mili dan terakhir pasta pandan secukupnya sekitar satu sendok teh atau satu setengah sendok teh nah seperti ini udah lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan enggak bantet nah untuk konsistensi akhir adonannya seperti ini bagus ya kayaknya udah selesai siap dituang ke dalam loyang untuk loyangnya aku pakai diameter 22 dan tingginya 9 oles dengan karlo karlo disini campuran terigu minyak goreng dan margarin perbandingannya 1 banding 1 ngolesnya harus rata agar nanti hasilnya enggak lengket setelah semua adonan selesai dituang diratakan ini aku pakai penusuk sate diputar-putar seperti ini agar nanti hasil dari pori-pori bolunya itu kecil-kecil teman-teman kalau udah selesai dihentak-hentakan juga ya lanjut kita beri motif ini untuk adonan coklatnya pindah ke plastik untuk mempermudah membuat motifnya untuk motif bebas aja ya teman-teman dikreasikan yang penting hasilnya cakep kalau aku disini mau buat motif bunga kalau udah lanjut dipanggang sebelumnya udah aku panaskan oven tangkering selama 15 menit api paling besar nah kita panggang di api kecil aja ya selama 50-60 menit kalau aku disini sekitar 60 menit udah banget nih teman-teman permukaannya disentuh aja kalau udah tidak bunyi kres 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 tandanya sudah matang atau boleh dites tusuk selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan seperti ini jadi untuk melepaskan bolu enggak perlu disisir pinggirannya agar hasilnya tetap mulus nah beri alas dan dibalik Wow cakep banget ya mulus enggak lengket sama sekali tuh teksturnya beneran super empuk dan lembut ini wangi dari pandanya enak banget kita biarkan dulu hingga dingin setelah bolunya dingin lanjut dipotong potong nah untuk ide jualan bisa perloyang atau perpotong ya teman-teman disesuaikan aja dan untuk harga jual juga disesuaikan dengan bahan yang digunakan Oke langsung aja ini aku ambil bau berasa ini lembut banget dan tercium harum dari bolu ini enak banget teman-teman tuh super ompuk dan lembut ketika ditekan-tekan menul-menul banget dan motifnya juga enggak tenggelam tuh hasilnya bagus ya Oke untuk serannya gimana aku coba belah dulu Masya Allah ini beneran deh teksturnya lembut ringan seperti siphon cake nih teman-teman wow bagus banget ya tuh nggak bantet sama sekali Oke ini aku coba belah lagi untuk nyobain rasanya gimana Bismillahirrohmanirrohim Beneran enak banget manisnya udah pas pandannya berasa ada rasa gurih dari santan creamy dari susu bubuk ini perpaduan yang pas banget hasilnya wangi enak enggak seret sama sekali teman-teman harus cobain resep ini di rumah semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya ya Insya Allah kita bertemu lagi di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye